Hai tes 12 hello wasbro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizki Ternyai Shofi kali ini di vlog saya ingin ngebahas tentang kita bakal ngulik-ngulik plugin zetelcaster.nvim ya setelah di dua vlog sebelumnya saya bisa nunjukin nge-preview tentang metode notek yang saya gunakan dan juga sedikit cara penggunaan dari zetelcaster.nvim mungkin teman-teman yang mau coba juga mungkin bakal sedikit kesulitan karena ada beberapa hal yang tidak begitu familiar di film jadi saya mau coba bantu di dengan video ini jadi kita akan mulai dari dari Ritmi dulu aja kali ya jadi disini dijelasin kalau using this plugin you can create new notes with unique IDs nah jadi ketika kita saya akan panggil dulu zetelcaster ya terus nah seperti ini kemudian disini ada keterangan help zknew kita coba panggil ya help zknew Hai nah di bagian zknew ini ketika kita membuat buffer dengan markdown file type jika kita ngedefinisikan nge-notes pad option was set in the zknew setup it will change the working directory nah jadi secara default itu eh explore eh explore secara default itu not akan diletakkan di dalam root directory dari konfigurasi ini yang kita definisikan misalkan di zetel saya lagi buka file konfig saya untuk zetelcaster ini dia jadi kalau misalkan kita nggak definisikan ini di dalam konfigurasi dia secara default akan berada di root di mana kita memanggil zknew nya jadi dia akan dibuat di sini tapi kalau misalkan kita definisikan seperti yang saya buat ini saya definisikan ke dalam directory bernama nge-notes nah dia akan dibuat di dalam sini jadi ketika kita panggil zknew zknew dia akan otomatis dibuat file baru di dalam directory nge-notes ini jadi bukan di dalam root directory nya seperti itu terus eh mungkin saya bisa kasih demonya kali ya oke langsung aja di sini misalkan ini kan saya berada di explore saya berada di root directory kemudian kalau saya zknew nah saya akan terbuat terbuat sebuah file baru ini misalkan saya kasih nama nge-notes baru oke nah di dalam sini nggak ada nih di dalam directory root ini nggak ada adanya di dalam nge-notes unit ID nya 2023 633 0633 30 ya ini dia jadi langsung dibuat di dalam sini kalau dibuka hasilnya sama seperti itu terus kalau mau dihapus kalau mau dihapus bisa hapus manual ya di sini saya hapusnya pakai nvim eh pakai netrw yes oke sip kayak gitu ya untuk yang poin pertama change new nodes with unique ID terus yang kedua kita bisa melist the places where attack is used with tselect tag name or use films on tag shortcut for navigation oke jadi misalkan nih kita lagi ada di kita misalkan udah ada di itu tadi ya saya mau buat lagi deh zknew yang baru oke terus saya pengen tahu nih ada tag apa aja sih di 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 zknew kita yang sudah kita bikin itu kita bisa pakai eh salah kita bisa pakai tselect atau ts shortcutnya ya baru kita bisa pakai tab nah ini dia rails misalkan kita mau pilih rails nanti kita akan dibawa ke kita tampilkan tampilan seperti ini jadi ada 5 tag rails yang ada di masing-masing nodes yang berbeda nah disini kita ada keterangan type number and enter untuk masuk ke dalam eh tag yang ada di dalam nodes tersebut misalkan ada kita mau pilih eh rails yang ada di eh file yang ini ya kita nggak tahu isinya gimana nah kita pengen coba yang indeks keempat nah kita akan dibawa ke dibawa ke nodes yang ada di text keempat kayak gitu atau shorthand nya bisa pakai ts lalu rails tadi ya kita pengen ke 1 misalkan nah ini dia berarti ini adalah tag rails di node yang paling pertama kemudian eh yang ketiga ya kita bisa use e ctrl x ctrl close square bracket to get a list of all the tags in your nodes itu maksudnya gini kita sekarang ada di insert mode kalau kita bisa ctrl x ctrl ee close square bracket untuk melihat daftar tag yang kita punya nih saya kan punya tag rails nah kayak gitu nah ini tinggal bisa tinggal dirubah jadi format tagging di markdown atau kalau sudah pakai lsp disini kan saya pakai lsp nya marksman ya disini bisa dilihat saya pakai lsp nya marksman untuk markdown ada beberapa lsp untuk markdown tapi saya pilih marksman nanti ada sebabnya sih kenapa saya pilih marksman kalau pakai lsp marksman itu udah ada ya disini jadi tinggal panggil aja prefix tag itu adalah pagar kemudian nanti sudah ada auto compression nya nah ini tinggal dipilih aja disini bisa dilihat juga sudah ada keterangan git digunakan oleh udah digunakan 10x 10 usage ruby 1x timax 1x rails 5x regex 1x jkl 1x jadi udah ada keterangannya juga tinggal dipakai aja misalkan panggil lagi kayak gini asik ya sip kemudian get completion list of nodes reference oke kalau bagian yang ini itu misalkan kita mau nge-referensikan kita panggil lagi zk bros oke terus di git yang ini saya mereferensikan nodes yang lain itu tinggal saya pakai gini buka kurung eh sorry tutup eh salah buka square open square bracket dua kali nah nanti ada auto compression nya nih tinggal pilih aja ya mau mereferensikan artikel yang mana kalau misalkan mau detail eh mau diketik di type ya berarti tinggal type judulnya aja nah misalkan saya mau ambil judul yang mengandung git ya berarti nanti akan keluar semua judul yang mengandung git kayak gitu terus untuk ini kan aslinya kan aslinya secara default dia tampilannya bukan unique id seperti ini nih tapi tampilannya dia berupa title slug ini ini adalah kalau saya enter nah dia tampilannya seperti ini berupa unique id ya ini itu dari eh marksman jadi saya akan buka lagi di config marksman config tombol jadi itu dari pengaturan lsp marksman nya nah di bagian ini completion wiki style ya defaultnya dia bukan file file stamp tapi title sorry title slug title slug oke coba saya hapus lalu lsp nya saya restart tunggu di jalan-jalan lagi oke udah di jalanin terus open square bracket lagi nah nanti misalkan saya mau panggil git terus saya pilih nah dia defaultnya bentuknya title slug kayak gini jadi title slug itu ini title dari header markdown nya ya ini ada unique id sama title nya dibuat slug seperti ini jadi defaultnya itu title slug kalau saya mau panggil lagi misalkan rails terus nah ini dia jadi defaultnya itu title slug ini pengaturannya bukan dari zl castan envim nya teman-teman tidak akan temukan di pengaturan sini atau di help nya juga tidak akan temukan di sini tapi teman-teman bisa konfigurasi dari marksman nya jadi ini alasan kenapa saya pilih lsp lsp marksman ini konfigurasi bentuk completion nya itu bisa diatur di sini saya pakenya file stamp jadi file stamp nya di keterangannya to complete using file name without an extension kalau satu lagi ada file path stamp same as above but using file path kemudian terakhir title slug saya pengennya pake yang file stamp aja nah kalau sudah gini bisa restart lagi tunggu lsp nya di load oke udah lalu open open square bracket nah jadi kalau saya mau mereferensikan saya gak perlu lagi nah saya lebih suka yang pendek seperti ini daripada yang panjang seperti ini ya meskipun kalau yang panjang kayak gini itu dia lebih kelihatan ya dalamannya gimana jadi kalau untuk melihat isi dari referensi nya saya tinggal menggunakan shift k untuk melihat isi dari file yang di notes yang di referensikan ya jadi kalau kepanjalan kayak gini juga kurang enak dilihat menurut saya jadi saya lebih suka yang referensi berupa angka unik seperti ini dan pendek sip ini tadi ini tadi tentang get a compression list of notes reference kemudian nah ini ada use key command to display context for node id nah jadi yang tadi ya ini ada node id kita bisa lihat context nya dengan shift k seperti ini bisa kan cari yang cari yang banyakan deh nanti akan ada apa floating with window seperti ini yang biasa dipakai oleh dokumentasi ya nah untuk masuk ke dalam untuk kursor nya supaya bisa berpindah ke dalam floating window nya ini kita bisa pakai shift k lagi nah nanti kursor nya otomatis ada di pojok kiri atas nih nah disini kita bisa pakai hjkl movement moving apa navigasi frame ya kita bisa ke bawah kita bisa ctrl e ctrl d ctrl u ctrl y eh ctrl y gitu jadi kita bisa pakai movement eh navigasi dari frame nah terus untuk luarnya bisa pakai cue masuk lagi shift k mau masuk lagi ke dalam kalau shift k aja sekali ini gak masuk ke dalam kursor nya masih ada di luar jadi kalau kita pindahkan window floating nya akan hilang jadi kalau mau masuk pakai shift k lagi dia akan masuk ke dalam nah terus kalau sudah benar eh kalau sudah sesuai sudah selesai yang dicari kita bisa control eh bisa code cue aja untuk luar nah kayak gitu tadi poin kelima use key command to display context for node id kemudian yang keenam use gf to navigate to a reference as long as your help path option is set correctly this will work oke ini adalah referensi menggunakan kita akan bisa bernavigasi ke referensi yang kita mau tujuh dengan gf ya misalkan kan ini tadi ya referensinya node yang ini nah kita mau pindah ke node tersebut kita bisa pakai gf nah otomatis kita akan pindah nih atau kalau di menggunakan eh cara lain kita bisa pakai control eh close square bracket nah kayak gitu ya itu tadi yang keenam kita bisa pakai go to go to files to navigate to a reference as long as your help option is set sorry bersin oke sorry sorry mudah-mudahan gak masuk suaranya terus lanjut ya there's no spirit file type for zelcastan jadi gak ada pengaturan file yang lain untuk zelcastan ini markdown file type is used to extend the functionality to make it easier to make text nodes jadi cuma pakai markdown file tipe aja untuk digunakan untuk me-extend the functionality to make it easier to text nodes lanjut for the most update information up-to-date information jadi disini udah dikasih tau ya kalau up-to-date information dia tidak akan update di readme-nya untuk setiap single feature or update kita bisa lihat di hub zelcastan txt ya di file sini atau you can also check out the wiki for tips and tricks and how to use zelcastan oke sekarang kita masuk ke wikinya aja kali ya di wiki ini kenapa disini ada wikinya karena since some built-in film functionality sejak beberapa built-in film functionality is not that commonly known this wiki will include lifehacks that will increase your understanding of film built-ins and also make things easier for you to navigate your nodes using zelcastan jadi saya sendiri juga sejujurnya tidak begitu tahu tentang film built-in functionality ya jadi dengan menggunakan zelcastan and film ini saya jadi tahu oh ternyata ada built-in function dari film yang bisa kayak gini gitu contohnya kayak help ltech ini ini kalau kita panggil hltech nah ini dia tentang ltech jump to text name and add the matching text to a new location list for the current window nah jadi cara pakenya kita kita define dulu nih misalkan kayak git nih kita define dulu ltech lalu git ltech git nah ada tag 1 ini berarti tag pertama dari 10 you can use this command to list nodes that use a particular tag nanti kalau sudah bisa gunakan lopen nih nanti kita panggil lopen nah jadi sebelum lopen itu definisikan dulu tag apa yang mau dimasukkan ke dalam tag location list ini dengan ltech spasi baru nama tag seperti ini di lokasi-lokasinya ada di node yang ini node yang ini kalau kita enter nanti dia akan berubah kita pilih yang ini misalkan ke 6 kita enter nanti kita akan dibawa masuk ke dalam tag tersebut misalkan kita mau ganti ya di zkbrows terus saya mau ganti film misalkan nah saya pengen tahu nih ada ada di lokasi mana aja sih node yang menggunakan tag film berarti kita ltech lalu film ini juga bisa auto-completion sih nah nanti secara otomatis akan dibawa ke tag pertama dari film ini adalah tag pertama ya lalu tinggal lopen nah bisa lihat sekarang kita lokasinya ada di nodes pertama tag dengan nodes yang dimiliki tag pertama dengan film eh gimana sih nodes yang memiliki tag film pertama maksudnya gitu kalau ini yang kedua yang ini yang ketiga sip itu tadi untuk bagian help ltech kemudian ada bagian help zetelkasten ini tadi ya open square bracket dan juga i you can use this mapping to list all the nodes that refer to the node id oke kalau ini berarti zkbrows misalkan ini berarti ini ya that refer to the node id under the cursor oke misalkan yang ini nodes id under the cursor oke untuk nodes id yang eh untuk nodes ini eh 2023 09 14 15 10 18 ini tuh direferensikan di beberapa nodes yang lain ya kita bisa pakai pakai gini ini cursornya dimana aja selama dia ada di nodes yang ini lalu open square bracket dan i capital eh sorry open square bracket i eh harus disininya ya start and finish modification misalkan disini oh no black reference found oke oh iya sorry sorry bener ya jadi eh untuk mengetahui kalau nodes ini itu dipakai dimana aja misalkan nodes dengan unique id yang ini nih ini berarti kalau kita pengen tahu nodes ini direferensikan dimana aja kita pakai open square bracket dan juga i capital eh sorry ya open square bracket i capital ya saya ulangin open square bracket i capital lalu kita bisa lihat kalau nodes dengan unique id ini 21 4427 itu direferensikan di 5 tempat ya kita bisa buka nih disini misalkan ini kan pertama disini ya di yang git store unfinished modification kita sekarang ada di show details test with git store yang ini yang ini nih nah kalau kita buka yang ini kita akan dibawa nih kesini lokasinya berarti ada disini dia direferensikan disini terus kalau kita mau pindah lagi ke bagian yang ini kedua nah ini dia nih di referensikan di nodes dengan nama git list all stress with git log kemudian kita bisa lihat lagi untuk yang ini git list all stress with git reflog kalau kita enter kita akan langsung dibawa ke baris yang mereferensikan nodes nodes ini ya kayak gitu terus kalau mau buka lagi bisa nah ini sama ya yang terakhir juga nah gini jadi tadi menggunakan zettelkasten open square bracket i itu helpnya ada di ini ya h zettelkasten ini dia list the nodes that reference the node id under the cursor available in markdown buffers and plugin specific buffer ya kayak gitu jadi di nodes nya kita bisa open square bracket i nah jadi ini ada nodes-nodes yang mereferensikan dari nodes dengan id id yang ini 15 10 18 ya kalau kita buka ini kan yang ini file ini kita buka lagi nah ini dia ya ya mereferensikan 15 10 18 kalau kita buka lagi yang ini ini juga ada mereferensikan 15 10 18 ini juga 15 10 18 kayak gitu terus ada lagi help keyword program 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 to use 4k command option this option is used alongside help zkhofer command oke kita bisa cari h untuk zkhofer ini zkhofer implement keyword prg this command is set to keyword program option if keyword program is not already set jadi ini tuh saya nge setnya di sini ya mungkin saya bisa kasih split kali ya nfmc lalu explore saya nge setnya di oke mungkin saya bisa kasih tunjuk dulu untuk keyword proc ini kalau misalkan saya set local tanya keyword proc nya nggak ada ya ini kalau nggak salah default nya saya pakai zkhofer saya setnya di neofilm konfigurasi after feed plugin terus di markdown ini disini nih keyword proc zkhofer saya define nya disini jproc zkhofer preview atau preview windows set local k oke jadi kalau misalkan di bagian zk browse ya ini kan kita kalau mau melihat preview nya nggak bisa nih pakai save key ya bisa nya kita pakai zkhofer kalau zkhofer aja nanti cuma title nya doang di bawah sini jadi caranya zkhofer lalu spasi dash lalu preview nah nanti akan ada windows split di bawah yang akan menampilkan preview dari isi notes yang ini git show with git stage show nah ini dia nah kalau mau cari lagi yang lain misalkan yang bagian ini regex rating pattern ini sama tinggal panggil aja nah ini dia nah karena dia preview window kalau mau di close tinggal ctrl w z kita lihat nah kayak gitu ya ini untuk yang keyword program browse node ini yang pakai zkbrows zkbrows yang sekarang kita lihat ini zkbrowser jadi zkbrowser ini sebenarnya dia cuma buffer aja jadi nggak ada filenya dia akan buffer dan buffer ini selalu terupdate kalau kita membuat notes baru nah cara supaya dia bisa terindex terus disini itu konfigurasinya harus sesuai ya konfigurasi dari ini dari file apa dari pad terus dari browse format ini yang menentukan misalkan ini saya ganti pakai spasi nah nanti kalau saya zkbrows ini 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 masih file yang saya akan keluarin dulu beberapa oke saya masuk lagi zkbrows nah sekarang formatnya udah berubah nih saya mau benerin formatnya seperti ini seperti ini saya keluar lagi masuk lagi zkbrows nah jadi pengaturan format dari title yang ada di zkbrows itu ada di browser format ini ya browser format sorry bukan browser format jadi browser format ini itu bisa lihat di di bagian konfig setup ya nih browser format option nya ada di sini kalau field f itu f kecil itu untuk file name h itu untuk node header ya title nya terus b itu buat number of reference to this node r itu reference back ya kalau r itu buat not this not not this file reference kemudian ada t t tadi buat text in the nodes ini yang saya pakai di belakang ini adalah tag nya lalu ada d node id node id nya nggak dilihatin di sini kita coba pakai ya %d zkbrows oh iya belum di restart nah ini dia node id nya apakah bisa masuk dari sini oh bisa ya ternyata berarti gini aja saya mau cuma pakai node id nya doang tapi saya nggak mau pakai file name ini nih yang hijau nih karena saya nggak kurang suka ini ada file type markdown ya bisa nggak kalau saya modifikasi misalkan ini saya ganti ini jadi dia gini ya oke keluar masuk lagi zkbrows nah ini kan warnanya hilang ya warna hijau nya hilang warna hijau ini itu pengaturannya ada di hmm sebentar ada di Find ada di file file na sche file na saya perlu cari tahu inspect no item found height position 10.0 buffer 3 kalau ini zk rev count zk rev count zk filename misalkan ini saya mau tidak pakai MD coba begini oh error zk filename zk tag zk filename link label ini buat highlightnya zk browse zk tag zk filename nanti saya akan modifikasi ya cuma pengen pakai ID nya ini doang zk browse sip 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 oke nanti next saya akan coba modifikasi buat pakai ID nya aja jadi gak pakai file name terus disini di helpnya juga dijelasin ya banyak banyak ini bisa dibaca sendiri tentang confignya setupnya terus tadi udah sampai di browse notes preview image images on macOS ini saya gak pakai insertable content juga saya gak pakai generate text using universal text nah kalau ini itu ini ya saya saya bikinnya seperti ini update text nanti tinggal dipanggil zk update text nanti dia akan memperbarui daftar text yang ada di root directory jadi disini jadi disini nih nah ini deh text yang ada di dalam root directory jadi ini text ini mereferensikan lokasi dari text tersebut berada dimana jadi git 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 ini ada di notes-notes yang ini jadi isinya referensi dari text misalkan saya bikin text baru ya zk browse terus saya masuk disini terus saya mendefinisikan text baru yaitu misalkan github itu belum ada nah kan di github ini belum ada di daftar explore saya bisa tunjukin ya disini kan belum ada nih github nah belum ada ya untuk mengupdate github dari daftar text ya si github ini itu pakenya zk update text itu saya ambil dari sini ya dari wikinya terus saya tinggal taruh di file konfigurasi aja sih kalau sudah di enter nanti ada keterangan seperti ini ini outputnya nah sekarang sudah ada nih masuk github ke dalam textnya terus kalau di hapus juga jangan lupa di zk update lagi nah kayak gitu ya itu kegunaan dari zk update saya modifikasi dari sini sih sebenarnya terus bagian itunya yang perlu di concern untuk API dari nfim buff add user comment ini gak bisa sih kalau di saya jadi saya pakainya nfim create user comment jadi bukan add tapi create ini kalau kita lihat di helpnya nfim create user comment ini adanya create user comment gak ada nfim oh kalau buff itu dia hanya di buff saat buff yang aktif eh maksudnya hanya bisa hanya di buff tersebut jadi saya gak pakai buff buffnya gak saya pakai jadi saya pakainya langsung aja ya create user comment oke kalau misalkan nfim buff nfim buff itu juga gak ada add adanya set atau mau coba nfim buff add highlight adanya add highlight ya kalau create adanya nfim buff create user comment nah ini dia nfim buff create user comment gak ada nfim buff add user comment gitu deh jadi perlu di concern bagian sini ya teman-teman mau pakai buff create user comment atau seperti saya di create user comment kelebihannya kalau di create user comment kita bukan hanya di buffer aja tapi kita bisa di mana aja ya misalkan saya mau di zk browse terus commentnya tuh saya bikin seperti ini nih masuk dulu ke dalam directory project root kemudian baru ngejalanin si textnya kayak gitu jadi mau di mana aja eh zk update text dia akan bisa di jalanin saya buatnya kayak gini sip kemudian terakhir view node outline using tagbar oke ini misalkan yang bagus itu yang ini ya node yang ini nah ini kita bisa pakai tagbar 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 lagi tagbar nah ini dia jadi kayak ada struktur dari header-header yang ada di dalam nodesnya itu kita bisa pakai tagbar jadi kita bisa navigasi misalkan kita mau ke why it works enter nah kita akan langsung dibawa ke why it works gitu kita mau tahu high quality encoding subsection nah kita akan langsung dibawa ke high quality encoding sip kemudian sorting nodes in zk browse ini juga saya gak pakai oke zk browse enaknya saya balikin lagi ya konfigkan untuk title-nya zk browse oke ini dia sip nah sekarang konfigurasi yang saya pasang ya seperti biasa ini ada setup setup ini bisa didapetin panduannya di help zk bagian setup ya disini parameter yang digunakan ada nodes path ya saya pakai nodes path modifikasi saya pindah ke nodes nodes path optional string defaultnya to an empty string if provided zk ini use the nodes path to set the working directory if this is node set you need to make sure that your working directory is your nodes directory otherwise some feature may not work oke jadi kalau misalkan kamu tidak ada di working directory nanti kalau misalkan kamu ngejalanin zk browse itu tidak akan nodes path kalau kita isikan string kosong atau kita tidak definisikan dia tidak akan muncul jadi sebaiknya si nodes path ini didefinisikan di root directory dari zlcsten kita jadi misalkan kita buka terminal baru terus kita buka nevim terus kita zk browse disini nah kita akan dibawa ke zlcsten kita karena kita sudah mendefinisikan dari nodes path nya yaitu di directory kalau saya di z home z kemudian di nodes jadi dia langsung ngebaca zk browse nya kayak gitu ya preview comment disini saya gak pake this will be used with zk hover preview terus browse format yang tadi ya yang bagian ini ini akan digunakan oleh zk browse dan juga sudah ada default value nya jadi default value nya seperti ini ini bawaan dari file plugin nya jadi kalau kita mau baik lagi ke awal kita bisa contek ini atau kita bisa modifikasi format nya jadi semua parameter itu selalu ada default value nya value nya javet value untuk id pattern seperti ini untuk id format seperti ini terus id reference location a flag specifying where the id of node will inferred from fdc set to zk config title oh ya sorry ini itu id reference location itu untuk nge-reference dari dari ininya ya dari si zk nya dia mau mereferencing ke title atau mereferensikan ke aduh saya lupa file name nah ini dia file name kalau title itu 0 kalau file name itu 1 ini saya bisa lihatnya di source code dari plugin kemudian file name pattern juga udah dijelasin disini the regress pattern used to determine if a file is a node jadi untuk identifikasi kalau file tersebut adalah node dia ngebaca format dari ini format dari apa nodes bentuknya seperti ini terus title pattern itu tadi yang ada di dalam di dalamnya kalau dia formatnya seperti ini eh sorry nah dia formatnya seperti ini ini berarti adalah dikenali sebagai title keyword expression cword string the word under the cursor if not with the given id cannot be found return and empty table preview notes if set true return lines ini saya lupa ya setupnya dimana title question tag function implement attack function this function is automatically set to the oh ini itu di bagian sini saya setupnya di bagian after feed plugin lalu di bagian kalau dia file tipe nya markdown dan juga ada detail question maka akan di set ini tag function jadi harus ini misalkan saya panggil di file ini markdown ini anggotanya nah luas detail question tag function kalau misalkan tidak kayak gini tidak set seperti ini set local tag function terus complexion function kalau tidak di set ke luas tag function atau complete function nanti beberapa fitur kayak tag function atau complete function itu tidak sesuai jadi saya set seperti ini untuk di file tipe markdown set node id complete function showback reference reference table of content juga saya belum coba nah ini keterangan yang tadi ya jatuh question is in nodes pad ini example ini tadi saya ngambil dari sini browser gate node juga saya belum coba ya node info kayaknya menarik sih tapi saya belum coba ini oke begini aja udah semua kayaknya get text browser get text filosofi dari telekaster and film ya saya ngambil dari sini dan kedepannya plugin ini bakal ada tudus yang lain ya kayak ini dia agrav view seperti yang ada di obsidian dan juga loksack possible with an external celly program nanti kita tunggu aja telescope support it's popular plugin so it's be useful but I don't use telescope dia gak pake telescope kalau misalkan di telescope itu ada ini sih text nah ada text ini nah kita bisa ambil misalkan relas ya kita mau ambil di mana udah gak keluar sorry teleskop text git misalkan eh kok gak keluar juga sih saya gak tau nih ya kenapa gak keluar ya harusnya sih keluar kemarin misalnya coba bisa keluar tuh teleskop text markdown nah ini text git yang ini nah itu dia jadi seperti itu kalau pake teleskop kalau pake teleskop text selain pake cara yang tadi ada ltext talware open atau juga tselect bisa pake teleskop oke sekian seperti ini ngulik-ngulik tentang zetelkasten and film disini saya udah jalan cukup banyak ya semalam juga ada beberapa yang saya tambahin jam 22 oh ini dia jam 22 tentang git apply select test with git test apply jadi ini tentang apply meng apply testnya terus ini apply dan remove pake git test pop ya jadi kalau gak mau apply doang kalau apply kan dia testnya masih tertinggal ini di apply dan juga di hapus ya test yang mau di apply kemudian remove selected test jadi kalau mau di remove ini pakenya git test eh kok git test pop sih salah ya ini ngaco nih ini ngaco ya gx aduh error dia error z oke tadi error gara-gara saya salah ini ya bagian drop ya oke ini harusnya set console cursor oke ini saya mau ambil ini ya mau saya edit lagi saya lupa ini harusnya bukan pop sih ini harusnya drop ya oke harusnya drop save show pop light branch clear drop remove single slash entry oke ini dia oke ini harusnya drop drop test yes atau drop dengan index oke sekarang aja saya mau tunjukin flow saya buat update kayak gini ya saya update nya single di push ke repo github udah enak banget balik lagi ke zkbrows tadi git remove selected baru remove all remove all juga git stash clear kalau mau hapus single nya bisa pakai yang ini git stash drop sip kayaknya ini aja untuk ngulik-ngulik dari plugin digital caster nvim sekali lagi note tracking ini cocok-cocokan ya kebetulan untuk di bulan ini 2023 september ini saya pakai saya lagi coba konsisten menggunakan zetel caster nvim di neovim kenapa pakai neovim karena saya developing juga pakai neovim lebih natural buat saya menggunakan neovim untuk mencatat jadi saya lebih pilih neovim daripada tools note tracking yang lain seperti obsidian notion oxide gitu ya platform independent juga terus saya bisa menentukan flow yang saya mau sendiri jadi kenapa saya pilih zetel caster nvim zetel caster nvim di neovim oke ini aja kayaknya udah berapa lama sih vlognya 49 menit oke sekian terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan datang ke channel ini kira-kira channel saya kayak gini isinya ya gak atas struktur let it flow aja let it jalan aja terus gak ada rencana gak ada tersusun rapi mungkin sekali-sekali saya kan bikin yang tersusun rapi tapi itu takes time banget jadi lebih suka yang kayak gini ya ini kayak vlog-vlognya Pak Ono yang burbo mirip-mirip kayak gitu juga let it flow aja jadi jalan aja terus dan beberapa orang-orang bapak-bapak tua yang lain ya saya sekarang jadi tau kenapa vlog mereka tuh bentuknya ya vlog kayak gini aja gitu gak atas struktur rapi gak kayak bikin presentase dulu punya poin-poin yang mau dijelasin gitu saya sekarang udah ngalamin udah paham maksudnya kenapa kayak gitu mereka bikin vlognya oke sampai ketemu di vlog selanjutnya namastu saya Sino Shofi pamitur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you